Mungkin Kak Elsa bisa menyampaikan pikiran dan pendapatnya karena ini juga terkait dengan beliau. Nah tadinya saya gak mau si Gong terlalu jauh karena ini adalah perspektif hukum yang saya pahami. Meskipun saya satu tim dengan Kak Elsa atau Bu Elsa, tapi karena beliau hadir, masih bisa beliau ulas dan kupas seperti apa langkah-langkah terikutnya. Pertama, tanggapan saya Razman Arief Nasution terhadap putusan prapradilan Saudara B.I. Setiawan oleh Hakim Tunggal, Bapak Emang Suleman dan upaya hukum berikut. Dalam perspektif hukum yang saya pahami, sebagaimana hari selasa yang lalu, saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya Tokso, itu mengungkap, mengulas secara detail tentang perusahaan prapradilan yang menerima ugatan prapradilan oleh Soegara P.I. Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacaranya. Nah, oleh karena itu, saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di dua orang yang terkait dengan kasus Almarhum Afina dan Eki, sekaligus saya, yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya, sehingga kita dibully, bahkan saya Kak, saya, sebelum Kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya. Masih kan. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi, saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan peginya, lalu kemudian selasa itu ada acara di kediaman beliau, disampaikan oleh masyarakat. Dan hari ini, pegi setiawan itu roksol kemana-mana. Bikin ke TVA, TVB, TVC. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat, ada putusan pra-peradilan, dan orang yang menang itu roksol kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi, seorang pegi setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini hadir, menghadiri beberapa TVB, wawancara TVB. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan kami, dugaan saya, bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan ke tinggi poli, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang pegi setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat, bahwa, ya, sangat tidak, sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu, dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari visi ini. Saya ini, seorang profesi avokat, seorang orang tua, punya konaan, punya anak, saya juga dosen, dan pernah anggota DPRD. Artinya, saya paham, melihat. Menurut saya, kalau orang bertato, sampai beberapa biji tato-nya, menurut saya, itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini, kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah, jadi kalau, kalau sekarang dimunculkan, citranya itu, sebagai orang yang, sangat, suci, sangat bersih, sangat tawadul, kok, kok, kayaknya saya kurang yakin. Saya tidak menurut. Nah, kemudian, ketika dialog, hari selasa itu, di, salah satu timi swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu, saudara, PG, mengakui, bahwa dia, salah satu pendukung, sebuah orang, termasuk nama orangnya. Sayangnya, saya tidak diberi kesempatan, untuk berdialog dengan beliau, karena, dilarang oleh hostnya. Saya paham, kalau Rasman yang bicara, nanti dianggap menginterogasi. Tapi, di TV sebelah, di TV sebelah, itu wawancara, kak, dialog. Nah, ada kesempatan, dengan Rasman berdialog. Nah, saya sebenarnya, pingin, pingin saya tanya, misalnya, kenapa ada tato, bentuk apa tato itu dibuat, kenapa dihapus, kemarin, katanya, dibuat tato 2015, kenapa, 2016 baru dihapus, benar, enggak pencinta bola, benar, enggak penumpung bersih, jap, boleh dong, kenapa diganti nama, jadi Robi, tahu enggak dia, kalau bapaknya kawin lagi, tahu enggak dia, kalau misalnya, bapaknya, mau mengganti nama, akhirnya, akhirnya, akhirnya itu kan. Karena ini, memang bukan objek, bukan materi perkara. Makanya, kalau saya katakan, dari awal, bahwa, utusan, hakim, Eman Sulaiman ini, sangat, sangat, tidak cermat, dan, tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada sembilan poin, yang menjadi amaran putusan. Dan dari sembilan ini, saya sudah jelaskan, saya pertegas lagi, ada dua, yang sangat, sangat, tidak menurut saya, logik, tidak logik, dan kontraproduktif. Pertama, menyatakan, tidak sah, oi lima ya, menyatakan, tidak sah, segala keputusan, atau penetapan, yang dikeluarkan, lebih lanjut, oleh termohon. Yang berkenaan, dengan penetapan tersangka, atas diri pemohon, oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman, sudah mengunci, putusan berikutnya, Kak Ersa, yang sudah beracara, 40 tahun, saya, 2015, sudah lanjut, sampai sekarang, sudah hampir, 9 tahun juga, bahkan hampir, 10 tahun. Menurut saya, putusan ini, sangat tidak logik. Bagaimana mungkin, putusan yang sudah dibuat hari ini, mengikat bagi yang berikutnya. Yang saya tahu, final and binding, ya, apa logika hukumnya? Saya buka. Peraturan Mahkamah Agung, nomor 4, tahun 2016, tentang, tentang, larangan peninjauan kembali, putusan praperadilan. Di, di bag 2, bag 2, objek dan pemeriksaan praperadilan, pasal 2, pasal 2, pasal 2, ayat 1, tentang objek praperadilan, sah dan tidaknya penangkapan, ganti rugi dan lain-lain, pemeriksaan praperadilan, ayat 3, putusan praperadilan, putusan praperadilan, yang mengabulkan, permohonan, tentang tidak sahnya, penetapan tersangka, tidak menggugurkan, kewenangan penyidik, untuk menetapkan, yang bersangkutan, sebagai, tersangka lagi, setelah mengenai, paling sedikit, dua alat bukti yang baru, dan sah, dan berbeda dengan, alat bukti yang sebelumnya. Maka, putusan, Hakim, Emang Sulaiman ini, kontraperlutip dengan ini, kan kak? Karena masih bisa, dibuat seperti ini baru, dengan barang bukti yang baru. Nah, bagaimana, perdapatan hukum berikutnya, itu nanti disampaikan oleh, Bu Elsa. Yang paling penting menurut saya, adalah, saya menghimbau, saya berharap, agar, satu, polda Jawa Barat, apakah itu, melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar, akan ada tim hukum, yang nanti juga, akan diramu, akan dijelaskan oleh, Bu Elsa, bahwa, kita harus menguji, kita harus menguji, poin, atau, power point, yang diajukan, atau yang disampaikan, dalam pertimbangan, oleh, Hakim Tunggal. Yaitu, tentang, DPO. Daftar penjagaan, carian korang, kalau bahasa Inggrisnya, uang tinggi. Dan, DPO ini, jelas, menurut, aturan hukum, yang kita pahami, menurut, SOP, menurut, perkabar, menurut, perkab, perkol, diatur, DPO, adalah, tersangka. Belum pernah, saya dengar, seorang DPO, tidak tersangka. Yang saya tahu, DPO tersangka. Tapi, Hakim, Eman Sulaiman, mengatakan, DPO, dipanggil dulu, tiga kali, pakai surat, satu, dua, tiga, tidak, baru tangkap. Sejak kapan, DPO, dipanggil dulu. Kalau besok, Harun Masiku, yang sejak tahun, 2021, DPO. Besok, ketemu di sini, kasih surat dulu, saya pastikan, seribu kali, di atas lalu. Ini logika, yang terbalik. Jadi, Hakim, bukan segala-galanya, Bapak. Hakim, juga bisa kita, bukan punya muata. Hari ini, negara, Republik Indonesia, Sudah sulit, kita mempercayai, kunruhum ajma'i, seluruhnya. Tidak. Pengacara, ada yang ditangkap, ada yang masuk penjara, ada yang masuk penjara, polisi juga ada, jaksa juga ada, Hakim juga ada. Jadi, ya kan, jadi saya, tidak serta-merta, mempercayai, bahwa Hakim ini, adalah orang yang paling jujur. Tidak juga. karena berjermin, dari potret, mumpung hari ini. Tetapi, karena ini, kewenangan dari Hakim, monggo. Tapi, tolong, Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah, kita akan mengambil sikap, melaporkan, ke Komisi Unisial, dan Baru Pengawas Mahkamahku. Berikutnya, kita mendorong, masyarakat biasa. Apa tadi? Contoh, dari, Bikum, Bolda Jabat, tolong berkirim surat, ke Baru Pengawas Mahkamahku. Untuk memastikan, apakah benar, DPO itu, dipanggil dulu, tiga kali. Apakah benar, diperiksa dulu, sebagai calon tersangka, atau tidak. Itu yang setahu saya, yang keadaan normal. Terus, dia bilang, OTT, ada bunyi begitu, Kecuali OTT, atau operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan, dilakukan oleh KP, tetap yang bersangkuran itu adalah, saksi dulu. Tidak pernah, OTT langsung tersangka. Banyak orang yang ditangkap, bersama dengan Bupati Wali Kota, lalu sebagian dibebaskan. Saya bukan hidup penuh empat jam, yang diperlakukan begitu, kan gitu, kan. Saksi dulu, kan tersangka. Tidak pernah. Orang DPO itu, apa, orang tangkap tangan, langsung tersangka. Tidak pernah. Kan gitu, kan ya. Itu jelas. Diperiksa dulu, didalami dulu. Nah ini seolah-olah, operasi tangkap tangan, itu bisa dilakukan. Saya sudah lihat, berkali-kali KPK, OTT, itu saksi dulu. Barulah besoknya, ditampilkan sebagai tersangka. Karena ada kewenangan, satu kali dua puluh empat jam. Kalau untuk, korupsi dan lain-lain. Kecuali terorisme. Terorisme, tujuh kali dua puluh empat jam. Nah sekarang, dia mengatakan, harus ada surat panggilan, harus dipanggil pakai surat, harus diperiksa sebagai talon tersangka. Ini, ini menjadi surga, para penjahat di Indonesia. Ini, kalau ini tidak dilakukan, puji dong, kepada kemampuan-kemampuan.